Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan kader HMI, instruktor dan para pengelola training Khususnya di level BATCO dan PBHMI Kami punya satu rekomendasi terkait dengan pelaksanaan LK3 LK3 itu kan kalau kita merujuk kepada taksonomi Bloom Yang enam hirarki itu Yang hirarki pertama itu adalah disebut dengan Memorize Dan understand itu ada di level LK1 LK1 itu lebih kepada kemampuan mengingat dan memahami sesuatu Jadi ada tema-tema, topik-topik ataupun doktrin-doktrin yang memang harus diingat untuk level LK1 Sehingga di LK1 perserta itu lebih termotivasi pada sisi afeksi Tumbuh kesadaran dalam berorganisasi dan mengingat elemen-elemen penting doktrin-doktrin utama yang ada di HMI Sedangkan level LK2 itu sudah lebih kepada apply dan analyze Jadi sudah bisa menerapkan beberapa aspek daripada pengetahuan Termasuk juga menganalize, memahami, menganalisis situasi dan sebagainya Makanya sudah mulai ada analisis sosial dan sebagainya di level LK2 Dan juga LK2 itu sudah dipersiapkan untuk memimpin HMI cabang Untuk menjalankan misi-misi HMI pada level cabang Makanya sifatnya sudah lebih apply dan analyze Dan di LK3 itu sudah paripurnanya kader Jadi targetnya itu sudah lebih kepada evaluate dan create Jadi mampu mensintesa, mengevaluasi semua pengetahuan Teori-teori yang sudah ada Dan kemudian bisa meng-create, menginisiasi perubahan Bisa melakukan perubahan-perubahan Menciptakan karya-karya, model-model baru, metode-metode baru di bidang tertentu Sehingga mereka betul-betul menjadi leader yang menyiapkan konsep-konsep Dan kerangka pemikiran baru Dan bisa menginisiasi perubahan ini secara langsung Mereka menjadi pemimpinnya Jadi level LK3 ini sudah menjadi imam mazhab Pada berbagai bidang profesi dan keilmuan Nah teman-teman sekalian Beranjak dari ini makin kita paham bahwa LK1 Lebih kepada afeksi, LK2 kognisi tadi LK3 sudah bobot Psikomotoriknya itu lebih dalam, lebih besar Karena itulah Maka untuk peserta bisa masuk ke training LK3 Kewajiban-kewajiban yang harus disiapkan itu termasuk jurnal itu penting Hanya saja hemat kami Jurnal yang perlu dipersiapkan oleh peserta itu adalah Bukan jurnal yang terlalu bias dari Dari apa namanya Dari apa yang diinginkan terjadi dalam LK3 Kadang-kadang jurnalnya terlalu umum Dikaitkan dengan tema-tema Atau topik-topik yang siapkan sudah dalam LK3 Sehingga kadang-kadang tidak relevan dengan peserta Karena begini Peserta itu kan Peserta LK3 itu orang-orang yang sudah berproses cukup lama di HNI Sudah pernah di komisariat Sudah pernah di cabang Sudah di batko Bahkan sudah di Di PB HNI Nah Jadi sudah berpengalaman Jadi jurnal mereka itu seharusnya adalah jurnal Menggali pengalaman-pengalaman Tentang leadership mereka Jadi jurnal yang perlu disiapkan Jurnal ilmiah yang harus disiapkan oleh peserta LK3 Itu ada terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka Meng-create Meng-initiate Melakukan transformasi atau perubahan-perubahan Selama di HNI Apa saja itu Itu yang perlu di Mereka resume dalam bentuk jurnal ilmiah Banyak jurnal-jurnal di kampus misalnya Yang terkait dengan pengabdian Jadi ketika seseorang pernah melakukan pengabdian Pada bidang profesi Atau kegiatan tertentu Yang sudah dilakukan itu Bisa dibuat dalam bentuk jurnal Mereka bisa meresume kembali Lalu memberikan catatan evaluasi-evaluasi Tentang sukses tidaknya Ataupun rekomendasi-rekomendasi Bagaimana seharusnya itu menjadi lebih maksimal Atau lebih baik Disitu dijelaskan metode-metode mereka melakukan perubahan Dan jurnal ilmiah peserta LK3 Seharusnya seperti itu Jadi jurnal ilmiah peserta LK3 Ada dimulai pertanyaan Apa yang pernah Anda lakukan di HNI Apa perubahan terbesar yang pernah Anda lakukan di HNI Sebutkan Apa karya Anda di HNI Sebutkan Metode-metode apa Atau bagaimana Anda Langkah-langkah apa Prosedur apa yang Anda gunakan Untuk membuat perubahan-perubahan Atau melahirkan itu semua Itu pertanyaan-pertanyaan harus dijawab dalam jurnal ilmiah Di LK3 oleh seluruh calon peserta Baru nanti dibahas Jadi menggali pengalaman mereka Itu kan proses belajar orang dewasa Ya kan Jadi menggali apa pengalaman mereka di bidang budosi Perubahan-perubahan dilakukan Dan bagaimana mereka menuliskannya Karena tujuan LK3 kan Menggagas konsep Merumuskan metode Strategi Dalam upaya menciptakan perubahan sosial Dimulai dari Menggali apa yang sudah mereka lakukan Perubahan apa yang sudah mereka kerjakan Baru kalaupun diperlukan ada satu lagi Yang harus mereka tulis secara ilmiah adalah Selain jurnal tadi adalah Proposal gerakan Proposal gerakan ini Lebih kepada proposal Program kegiatan Untuk menciptakan sebuah perubahan baru Di tengah masyarakat Di tengah komunitas Baik pada level Komisar ya Cabang, Bangko, PB Ataupun Kabupaten, Provinsi, Nasional Dan sebagainya Jadi setiap peserta Selain membuat karya ilmiah tadi Tentang apa yang sudah dikerjakan Metode apa yang mereka kerjakan Sebelumnya Untuk membuat perubahan itu Dan bagaimana hasilnya Sekarang adalah Mereka harus membuat proyeksi Tentang apa yang akan mereka kerjakan Kalau lulus LK3 Setelah LK3 Pasca LK3 Dan Proposal ini pun Tidak telu bias Atau telu mengambang Tak kemana-mana Tapi harus dikaitkan juga Dengan Harus relevan Dengan bidang karir mereka Kalau mereka Profesinya Atau bakat minatnya Atau pendidikannya Di bidang ekonomi Misalnya Atau ekonomi syariah Atau apa Kira-kira proposal apa Yang terkait dengan itu Sebagai jalur karir Pengabdian mereka Kedepan Kalau mereka di bidang pendidikan Di bidang hukum Di bidang budaya Di bidang seni Kedokteran Atau apapun juga Siapkan Sebuah proposal Yang akan dikerjakan Kedepan Kira-kira Apa masalah Di bidang itu Kemudian bagaimana Mereka menawarkan Apa namanya Metode Untuk menciptakan Perubahan Di bidang itu Termasuk Penuh support Teori-teori Perubahan sosial Untuk mendukung Apa yang mereka Kerjakan Ataupun juga Mengambil sampel-sampel Terbaik Perubahan-perubahan Yang pernah terjadi Di dunia Atau pada level Nasional dan lokal Terkait itu Yang bisa Menyemangati mereka Apakah mereka Mereplika itu Atau menciptakan Metode-metode baru Untuk menciptakan Perubahan Di bidang Di bidang Bakat Ingat Dan profesi Mereka itu Jadi proposal Gerakan Ada sejenis Pemetaan Jalur Jalur karir Atau pengabdian Mereka ke depan Itulah juga Dibahas dalam LK3 Sesama peserta Saling memperkuat Saling mengisi Saling Apa namanya Empower Ide masing-masing Dan 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 Dua ide ini Jurnal ilmiah Tentang Perubahan Yang pernah mereka Lakukan selama Dari Dan satu lagi Adalah Proposal Proyeksi Gerakan Dengan Metode-metode khas Yang akan mereka Lakukan ke depan Sesuai dengan Bakat minat Dan Bidang ilmuwan Ini betul-betul Akan Terkoneksi Dengan Tujuan Dari LK3 Yaitu Melayarkan Kader-kader Profesional Yang konsepsional Dan bisa Meninisiasi Change Atau perubahan Yang bersifat Transformatif Di tengah Masyarakat Yang tentu Sesuai dengan Bakat minat Bidang ilmuwan Dari kasih Berakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh